Kaca etalase gedung Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat pecah akibat dilempar orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan puffing block. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan kerusakan tersebut sudah diperbaiki. Rusaknya kaca etalase yang berukuran besar ini terjadi pada Rabu malam kemarin. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Akibat lemparan itu pecahan kaca setebal sekitar 8 mm berserakan. Beruntung tidak ada barang yang hilang akibat peristiwa ini. Sekretaris Dekranasda Kalbar, Sugiri menjelaskan gedung ini merupakan miniatur dari hasil kerajinan Dekranasda seluruh Kalimantan Barat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaganya. Bahwa kemarin, tepatnya mungkin pada malam hari terjadi apa itu kerusakan pada kaca di depan gedung Dekranasda, Provinsi Kalimantan Barat, terutama di etalase depan kaca. Itu sepertinya ada dilempar batu oleh seseorang dan hal ini telah kemarin telah dipolisi mengambil penyelidikan. Pasca kerusakan ini, Dekranasda Kalbar akan lebih meningkatkan sistem keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.